Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai kita belajar, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu lagi walaupun tiadaring ya. Jadi, Bapak ingatkan ya bahwa beberapa minggu lagi mungkin kita akan mengandalkan ujian semester. Ya, mungkin diharapkan yang belum selesai untuk katakanlah quiznya. Masih ada yang belum mengerjakan ataupun masih belum tuntas. Coba diperbaiki. Melanjutkan dari materi kita sebelumnya. Kita kemarin itu sudah belajar tentang konduksi ya. Jadi, aliran panas. Tapi, aliran panasnya itu tidak diikuti oleh aliran partikel ataupun jadnya. Nah, itu biasanya terjadi pada jad padat ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang konveksi. Nah, kalau konveksi ini aliran panas ya. Dia ada bergerak panasnya. Dan diikuti oleh pergerakan materinya atau mediumnya gitu. Contohnya udara ya. Kemudian, ya cair juga ya. Jadi, ini bisa fokus ke fluida atau jad-jad yang mudah mengalir. Nah, kalau kita lihat di kehidupannya sehari-hari. Kalau kalian misalkan panaskan air ya. Misalnya mau masak air gitu. Nah, kalau masak air, kalian letakkan panci itu di kompor. Maka dia akan, ya harus dihidupi ya kompornya. Kalau kita lihat akan dihidupi juga, enggak masak airnya. Jadi, ketika dinyalakan apinya, arti terjadi perpindahan panas gitu. Transfer panasnya. Nah, jadi dari panas itu diserap oleh bagian bawah dulu kan. Jadi, bagian bawah yang berdekatan sama sumber panasnya itu akan menyerap panas duluan. Nah, setelah itu bagian atasnya belum panas. Kalau kalian lihat atau ukur dengan termometer, bagian bawah sama bagian atas apa tadi, panci tadi ya, untuk si air. Tentu akan berbeda gitu. Jadi, yang di bawah itu akan lebih cepat panas. Nah, kemudian cairan ataupun air yang berada di bawah itu akan bergerak dia. Dia bergerak ke bagian yang dingin, ke bagian atas. Dia bergerak ke bagian atas. Nah, jadi itulah ketika kita memasak air tadi gitu. Oke, ini Bapak akan share screen ya tentang materinya. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat ya? Nah, coba kita lihat di sini untuk hantaran thermal, untuk versi atau bagian yang konveksi ya. Jadi, konveksi tadi seperti Bapak katakan, hantaran atau perpindahan panas dengan diikuti juga perpindahan jadnya gitu. Nah, indikator yang diharapkan kalian sudah kuasai, harusnya kalian bisa memahami ya, memahami dan menghitung laju perpindahan calor secara konveksi. Nah, ini kita lihat peristiwa konveksi ya. Mungkin dalam alam yang dalam dunia inilah kita bisa lihat ya. Peristiwa konveksi ini banyak terjadi sebenarnya. Nah, ini kalau di peta dunia, kita lihat, di sini ada aliran ya, ada worm yang panas, yang warna merah ini yang panas. Ini di Katolik Setiwa, di Indonesia di lewati aliran panas. Kemudian ada yang dingin ya. Ini yang warna blue ya, warna hijau. Warna biru. Jadi ada permukaan yang dingin di sini. Jadi kalau di sini pertemuannya ada dingin dan harus panas. Nah, ini dia bergerak. Makanya konveksi ini kelihatan dari ketika kita lihat bahwa laut yang harusnya tenang seperti itu, kan nggak bisa kemana-mana lagi ya, paling rendah. Tapi tetap aja ada alirannya. Jadi si laut tadi pun dia memiliki aliran. Nah, kalau kita lihat alirannya ini tentu dari daerah panas, dia bergerak ke arah yang lebih dingin. Nah, itu kalau laut kan agak susah kita mengematinya. Tapi kalau di sini ada... Apa ini? Ya, di sini ada... Tadi yang Bapak ceritakan tentang memasak air ya. Ini pasti kalian bisa lihat langsung ya. Tapi lebih baik kita gunakan alat di sini, kalau panci yang terbuat dari kaca ya. Ada panci yang dari kaca ini yang panas ya kacanya. Nah, di sini dia akan kelihatan. Terutama kalau bagian ini kita kasih warna. Jadi di sini yang terkena api dia akan panas duluan. Dan dia akan bergerak ke yang lebih dingin bagian atas. Nah, yang di bagian atas ini akan terdorong lagi ke bawah dan seterusnya. Sehingga nanti semuanya ikut menjadi panas. Nah, ini proses dari konveksi tadi. Makanya kalau kita perhatikan, ketika pendiri itu ada semacam menggelegak ya. Jadi ada timbul seperti itu. Karena bagian bawah itu akan naik ke atas. Nah, sekarang kita lihat lagi tentang siklus hidrologi. Ini salah satu hal atau fenomena yang bisa kita lihat ketika terjadi konveksi ini, prosesnya. Nah, ini kita lihat di sini lautan, kemudian ada daratan seperti ini. Di sini ada sungai, danau. Nah, air tadi, ini kan sebenarnya bisa wujudnya cair, padat sama gas. Tapi, yang kita amati di sini, yang versi gasnya. Yang kelihatan. Jadi, lautan tadi, ini kan kan terpapar sinar matahari. Nah, jadi lebih, dia akan terjadi penguapan, berubah jadi gas. Nah, gas atau uap air tadi, naik vertikal ke atas. Karena di atas ini lebih dingin suhunya. Ya, dia akan bergerak ke atas, naik vertikal ke atas, suhunya lebih dingin. Kemudian, ini dibawa sama angin ya, horizontal. Nah, angin ini juga proses dari konveksi tadi. Tadi kan saya katakan dia bergerak. Nah, kalau bergerak, angin yang bergerak, itulah kita sebut dengan angin ya. Angin. Kemudian, saya ada proses kondensasi atau merubah dari gas ke cair. Nah, bisa turun dalam bentuk air, atau jat cairnya, atau juga dalam bentuk salju. Apabila ini suhunya lebih dingin lagi. Seperti ini. Nah, kalau yang proses dari sungai danau-nya, kita nggak usah. Karena itu, kita tadi cerita tentang uap airnya. Nah, ini ada proses hujan dan konveksi. Ini sama seperti yang tadi juga. Cuman, disini dia lebih detail lagi ya. Jadi, hujan konveksi terjadi karena pemanasan udara di permukaan bumi. Sehingga udara tersebut naik. Nah, permukannya kan panas. Yang di atas lebih dingin. Dia naik ke atas. Dan menyebabkan terjadinya hujan. Nah, aplikasi ataupun penerapan ini udah di atas sedemikian rupa ya. Jadi, kita perlu ingat ya, kalian ngomongin bahwa konveksi itu aliran panasnya dari yang lebih panas ke yang lebih dingin. Dia bergerak. Nah, dengan mengetahui konsep yang sebelumnya tadi, ini kita bisa mendesain. Jadi, ada namanya desain rumah yang mungkin kalau kalian ke masjid misalnya atau apa ya. Ya, di masjid itu kita beda dengan di rumah yang mungkin agak kecil ya dengan di masjid. Ada kalian merasakan kesejukan yang berbeda gitu. Sepertinya lebih sejuk di masjid tadi. Karena masjid yang baik itu tentunya dia sudah memikirkan waktu dibangun itu. Cara agar aliran udara itu ya, itu secara konveksi ya tentunya. Sirkulasi udaranya baik ya. Sehingga di dalam ruangan itu suhunya lebih dingin. Karena bangunan yang baik itu, bangunan yang bisa membuat penghuninya itu nyaman ya. Jadi, didesain sedemikian rupa. Coba kalian perhatikan disini ada aliran-alirannya. Ini desain rumahnya. Nah, ini ada sinar matanya panas di bagian luar. Nah, kemudian disini didesain supaya udaranya mudah masuk. Nah, ini nomor 7. Kemudian kita lihat ini dia ke atas. Nah, makanya sering ada di rumah kalau kalian perhatikan. Bangunannya itu di bagian atas ini ada semacam lubang ya untuk aliran. Kenapa? Ini bukan sembarangan dibuat lubang seperti itu, tapi lubang ini adalah untuk sirkulasinya. Jadi, udara di bagian yang panas ini naik ke atas ke yang dingin. Maka di atas untuk keluar anginnya tadi. Bahkan kalau rumah-rumah yang mendesain, disini biasanya ada kipasnya. Kadang-kadang biasanya di pabrik ya. Di pabrik itu kalau kita lihat di atapnya, itu ada semacam kipas yang mengisap udara dari dalam ruang itu ke luar. Tapi kalau itu sudah enggak konveksi yang murni, dia ada pompa atau memaksa udara dalam itu keluar. Tapi kalau yang murni itu ya tidak perlu pakai pompa seperti itu. Jadi, nanti kalian bagi yang mau belajar desain rumah ataupun arsitektur, kalian akan mempelajari hal-hal yang seperti saya katakan ini tadi. Jadi, mempelajari tentang arus aliran udaranya atau secara konveksinya ya. Nah, Bapak harap kita belajar fisiknya itu bukan hanya rumus-rumus, tapi juga kalian tahu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu yang lebih bermakna. Kalau yang rumusnya itu gampang, itu tinggal hitung-hitung ya. Kalian sudah belajar dari sebelum-sebelumnya, dari SD, CMP. Dari dulu sudah banyak cara menghitung, sudah tahu semuanya kan. Nah, jadi di sini semuanya dari riset ya. Riset tidak tahu dari harus dibuat model ya. Jadi model ya. Dibuat seperti itu. Nah, ini ada lagi yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan ini rumah-rumah zaman dulu sangat tinggi-tinggi ya. Misalnya bangunan zaman-zaman Belanda ya. Sangat tinggi seperti ini. Itu ada tujuannya. Nah, jadi di sini ada ventilasi yang bawah. Dia naik ke atas. Supaya rumah zaman dulu itu bisa tinggi-tinggi dibuat atapnya. Kalau kita lihat masjid juga gitu ya. Masjid itu ada kubahnya di bagian atas tinggi ya. Nah, itu salah satu manfaatnya adalah untuk biar di dalam ini lebih sejuk. Di dalam bangunan tersebut, udaranya lebih sejuk. Jadi tanpa menggunakan air conditioner. Jadi AC itu enggak digunakan di sini. Sehingga lebih hemat energi listrik ya. Hemat energi listrik dan juga menyelamatkan alam ya. Karena energi listrik itu diperoleh dari, katakanlah pembakaran batu bara ya. Atau fosil itu akan merusak alam. Batu baranya menggunakan, mengeruk dari bumi. Kemudian asapnya setelah dibakar akan membuat polusi ya. Dan tentu juga efek rumah kaca tambangannya. Jadi akan merusak, sangat merusak. Jadi kalau kita gunakan bangun-bangunan zaman dulu ini, ya cukup bagus. Dengan konsep pemahaman tentang konveksinya. Oke, ini aliran pada rumah tadi. Sebenarnya tadi sudah saya katakan. Jadi seperti ini. Jadi nanti kalau kalian membangun rumah, misalnya ada dana atau itu harus diperhatikan. Jadi udara dari bawah ini, dia naik ke atas. Oke. Nah sekarang kita lihat secara matematisnya, rumusnya. Di sini ada perpindahan kalor secara konveksi. Di sini ada hantaran kalor atau perpindahan kalor yang disetai dengan perpindahan partikel perantarannya. Dari tadi saya sudah sebutkan juga ya. Kemudian laju kalor secara konveksi, sebesar kalau kita perhatikan sini H, simbolnya H itu banyaknya kalor yang berpindah persatuan waktu ya. Itu simbolnya Q per T. Q di sini banyak kalornya. T-nya waktu. Nah kalau kita perhatikan di sini sama dengan H. H ini adalah kompesen konveksi jadnya tadi. Nah A-nya luasnya. Jadi luas penampangnya. Kemudian delta T ini perubahan suhu, perbedaannya. Jadi dari satu titik ke titik yang lainnya gitu. Ya berapa perbedaan dari yang besar ke kecil. Karena kalau delta T-nya ini 0 atau suhunya tidak ada berbeda, maka dia tidak akan berpindah. Makanya kalau kita lihat lagi tenang, misalnya ada daun pun tidak ada yang bergoyang, misalnya gitu berarti di situ tidak ada perbedaan suhu yang besar. Nah perbedaan suhu tadilah menyebabkan terjadinya pergerakan apa tadi? Pergerakan kalor, perpindahan kalor. Nah kalau ada perpindahan kalor, di sini juga ada perpindahan materinya. Makanya kita bisa merasakan udara yang bergerak, atau kita sebutnya angin ya. Oke, coba kita lihat soal ya. Di sini dikatakan sebuah lampu pijar memiliki luas permukaan 150 cm persegi, dan suhunya adalah 127 D. berada dalam, di sini 37, koepisien konveksi hampur pijar. Jumlah kalor yang dilepas. Jadi di sini kita lihat ini, ini H-nya tadi ya, 10. Jadi diketahui ini. Bisa pakai K atau juga pakai H ya. Waktunya 1 menit, 1 menit berarti dirubah ke detik ya. Kita harus pakai satunya sekon. Oke, jadi kita bisa menggunakan rumusnya. Ini ya, rumusnya. Kita gunakan H-nya tadi, yang rumus Q per T sama dengan K, A, delta T. Seperti ini. Nah, sehingga Q-nya diperoleh ini. K, A berarti dikali sama T. Sehingga kita masukkan angkanya semua, ya diperoleh ini. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya delta T tadi boleh pakai Kelvin, boleh juga Celsius ya, karena sama ini kelihatannya angkanya. Jadi 810 Joule. Nah, 810 Joule itu cukup besar ya. 810 Joule energinya. Ya, lumayan ya. Itu yang lagi dilepaskan sama lampu tadi. Nah, biasanya di lampu pijar, biasanya lebih mengkonfersikan energi listrik tadi. Kebanyakan juga berubah menjadi panas. Makanya biasanya lampu pijar ini lebih boros listrik. Kenapa? Karena cahaya, harusnya kan energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Tapi kalau di pijar ini, selain dia cahaya, ada juga panas. Makanya lebih besar energi listrik yang terpakai. Jadi zaman sekarang, lampu itu ada lampu hemen energi, yang namanya lampu LED, lampu LED. Nah, itu dia lebih banyak merubah si energi listrik tadi menjadi energi cahaya. Sehingga lebih terang, tapi dengan energi listrik yang lebih kecil, lebih sedikit. Jadi, dia panasnya tidak terlalu terasa, tidak terlalu besar. Jadi energi cahayanya saja. Sedangkan kalau lampu pijar tadi, panasnya itu lumayan besar. Sehingga lebih boros dia. Makanya nanti kalau di rumah, misalkan mau mengganti lampu, jangan ada yang pakai lampu pijar. Lampu neon juga sebenarnya lebih hemat, tapi jauh lebih hemat yang sekarang, yang LED tadi. Karena kalau lampu neon, itu yang dipijarkan adalah gas. Kalau lampu pijar yang zaman dulu itu, yang dipijarkannya logam. Atau tongsennya itu dipijarkan. Tapi kalau neon, dia gasnya. Ya lumayan juga energi listriknya. Tapi kalau LED, dia light-nya. LED, light emitting diode. Oke. Kita lihat lagi soal yang berikutnya. Ini ada sebuah lampu pijar lagi. Oh, tadi sudah ini. Ya, sama saja. Ini tadi sudah nampaknya. Oke. Ini kita lihat suatu fluida. Luas penampangnya 10 cm. Nah, di sini, di video ini ada beda suhunya ada 100 cm. Ini ada derajatnya harusnya. 100 cm. Menuju dinding lainnya yang 50 cm. Lalu kedua dinding sejajar. Berapa besar kalor yang dirambatkan? Berarti tanya kalornya. Nah, dari data kita dapat bahwa itu koefisien konveksinya 0,01 kalori per meter. Tapi di sini kita ubah nanti satuannya. Karena kan pakai meter tuh. Jadi, A-nya itu yang cm persegi ini. Kita ubah dulu ke meter ya. Jadi, x 10-4, min 4. Jadi, 1 x 10-4, min 3. Nah, ini kita gunakan H-nya tadi. H A delta T. Kita masukkan angka. Jadi, 5 x 10-4, min 4 kalori per skor. Nah, ini cukup mudah ya. Karena kita tinggal menggunakan rungusi itu untuk menyelesaikan soalnya. Jadi, tinggal diingat aja. Bahwa hantarannya itu berbanding lurus sama luasnya. Dan perbedaan suhunya. Jadi, ada luas. Kalau yang sebelumnya, konduksi ada dibagi sama panjangnya. Oke, Bapak rasa materinya tentang suhu dan kalor tentang konveksi ini cukup sekian aja. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang radiasi. Jadi, di radiasi. Nah, ada yang mau kalian tanyakan? Sampai di sini, kira-kira. Untuk konveksi itu, masa jenis nggak berpengaruh ya, sir? Ya, begini. Yang kita lihat. Ya, bagus ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau konveksi ini tadi, kita akan melihat tentang pergerakan si panasnya saja. Kita sebenarnya tidak menghitung, kita sekarang ya, tidak menghitung si masa jenisnya. Memang kalau kita lihat masa jenis air kan lebih besar daripada udara. Tapi yang kita lihat di sini adalah perpindahan kalor dan juga perpindahan materinya. kalau menurut saya nanti di H-nya nanti. Jadi, masa jenis atau lain sebagainya itu dibuat dalam koefisien koefisien konteksinya nanti, menentukannya. Nanti air sama udara tentu koefisien konteksinya akan berbeda. Jadi, koefisien konteksinya itu mungkin ditentukan sama variable-variable seperti tadi kamu katakan, masa jenisnya misalkan. Banyak faktornya ya nanti untuk menentukan koefisien konteksinya. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Nanti dimasuk ke koefisien konteksinya. Ada lagi? Tidak ada. Oke, saya rasa sekian dulu untuk pertemuan kita ke ini. Jadi, Bapak ulangi. Harus tahu bahwa hantaran konteksi tadi berpindahnya panas diikuti sama perpindahnya artikel atau mediumnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.